dari freelance di luar negeri. Jadi kita bisa, apa namanya, kita bisa mencari sumber-sumber seperti website untuk menawarkan jasa kita. Terus kita juga bisa, apa namanya, tapi untuk memulai freelance ini tentunya kita memerlukan sebuah skill ya, skill, jadi skill seperti kemampuan kita tersendiri, seperti kalau di bidang saya di mobile developer. Jadi saya mendapatkan itu semua, semuanya dimulai dari catur sakti, apa, kampus catur sakti. Jadi semulainya itu dari 2018, saya coba menawarkan, apa, saya coba bikin aplikasi kecil-kecilan, kemudian saya coba sharing ke teman-teman mahasiswa di luar kendari seperti di Jogja, di Jakarta. Jadi saya cuma menawarkan apa yang sudah saya buat, tapi saya tidak meminta sebagai pembayaran saja. Tapi saya cuma minta hanya sharing referensi saya, jadi kalau misalnya ada orang yang ingin membuat sebuah aplikasi atau program, jadi saya cuma minta direferensikan doang, jadi saya cuma jadi aplikasi yang saya buat itu saya sharing secara percuma-cuma dulu sebagai ya, anggaplah, promosi ya. Nah jadi dari situ saya mulai, kemudian dari hari ke hari saya coba searching lagi dimana saja, apa, dimana saja saya bisa mendapat lebih banyak pelanggan lagi ya. Jadi saya coba cari di Google, di website-website seperti portal. Tetapi kalau tetapi kalau kita menjadi seorang pelanggan tentunya kita harus membutuhkan beberapa skill ya atau beberapa persiapan. Jadi seperti website, dimana website ini kita bisa mengupload portfolio, profil kita, CV kita atau bisa juga kita menggunakan GitHub, kalau kita seorang programmer biasanya kita menggunakan GitHub, dimana GitHub ini kita bisa mengumpulkan kita bisa mengumpulkan semua aplikasi yang sudah pernah kita buat. Jadi dari situ nanti adalah sebagai referensi untuk calon klien kita untuk melihat portfolio kita. Bisa juga kita menggunakan, melampirkan CP soalnya kalau kita kalau tidak memiliki CP apa orang tidak akan mengenal daftar ini kita daftar riwayat hidup kita dan dari CP ini juga mungkin kita bisa bekerja sama, berkelanjutan. Sama halnya pengalaman saya dari 2019 saya coba sharing-sharing aplikasi ternyata sampai saat ini saya terikat kontrak tapi sebagai freelance bukan pekerjaan tetap. Nah kalau bagusnya freelance ini itu apa namanya kita bisa mengambil beberapa pekerjaan walaupun kita bisiknya Android kita bisa juga mengambil pekerjaan seorang desainer desain logo desain website atau menulis sebuah artikel kalau kita tidak bisa kan kita bisa minta bantuan orang lain tapi dari situ saya juga menjadikan portfolio itu walaupun itu pekerjaan orang lain jadi itu juga menjadi nilai tambah untuk kita menjadi seorang freelance jadi klien ini semakin apa ya semakin tambah percaya pada kita nah kemudian kita juga bisa menggunakan link end sebagai apa menulis CP kita disana semua daftar rewayat pekerjaan kita pendidikan kita apalagi namanya apalagi namanya pokoknya semua yang terkait dengan identitas kita bisa kita lampirkan disana kemudian sertifikat jadi sertifikat ini juga menjadi sebuah nilai tambah seperti ijasa sertifikat keahlian kalau ini sertifikat ini ada maka kepercayaan klien terhadap kita itu semakin apa namanya semakin 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 percaya karena kan kita sudah memiliki beberapa sertifikat kelulusan seperti kelulusan seperti di kursus-kursus online di lembaga pendidikan nah itu salah satu menjadi nilai jual kita nah kemudian kemudian link referensi yang sering saya gunakan untuk menawarkan apa namanya pekerjaan saya yaitu ini beberapa seperti Apoch Skribulancer itu Skribulancer itu untuk di Indonesia Apoch Global Envato Freelance Beaver Password Top Top Projects itu Indonesia dengan sembilan Indonesia jadi tapi saya lebih sering menggunakan Apoch dengan Envato jadi Apoch ini juga menyediakan banyak jenis freelance yang bisa kita tawarkan seperti jasa designer mobile developer apa lagi namanya penulis artikel jadi disana kita cukup melakukan pendaftaran saja nanti kita tinggal menawarkan apa yang kita bisa dan juga kita akan melampirkan portfolio kita disana sehingga calon lainnya bisa melihat portfolio kita nah kemudian yang di Envato ini juga banyak sekali yang bisa kita jual disana jadi Envato itu bisa tempat penjualan sebuah kayak tem website atau aplikasi jadi kalau cocok itu untuk orang-orang yang lagi belajar saya juga dulu kayak gitu kalau misalnya saya ingin belajar bikin aplikasi saya coba membeli sebuah tema kemudian saya pelajari apa lagi namanya apa yang ada dalam isi aplikasi tersebut nah setelah itu baru kemudian saya coba bikin sendiri kemudian saya tawarkan atau jual balik tapi bukan jual barang yang habis dibeli ya bukan jadi yang kita jual itu apa lagi namanya seperti disini jadi banyak sekali yang bisa kita seperti web template kode jadi saya membeli kode disini kemudian saya pelajari nah setelah itu baru saya bikin sebuah aplikasi kemudian saya jual balik disini nah nanti disini itu akan banyak apa penawaran dari saya juga mendapatkan beberapa klien dari portal ini jadi saya membuka sebuah jasa freelance melalui portal ini juga tapi ini bukan berarti portal ini untuk kayak menawarkan jasa tapi disini kita menjual kemudian kita lampirkan bahwa saya menyediakan freelance nah dari situ saya mendapat klien saya di apa namanya dihubungi apakah bersedia seperti kontrak kerja dan lain setelah disitu saya berhenti menjual aplikasi disini karena saya sudah apa dari situ semua klien menawarkan kontrak kerja jadi semua aplikasi saya dari sini saya hapus jadi kalau ada teman-teman yang mau lagi belajar bikin coding atau mempelajari sebuah bikin design teman-teman bisa beli disini kemudian nanti teman-teman bisa belajar sendiri sharing nah kemudian apa lagi namanya kemudian di apa saya juga di ini di Upwork ini jadi di Upwork ini kita bisa menawarkan hampir sama dengan apa freelance ini Infanto dengan Upwork ini berbeda kalau di Upwork ini kita hanya menawarkan jasa kita jasa kita bukan menjual produk seperti yang saya jelaskan tadi di Infanto itu jadi disana kita bisa menawarkan jasa atau membuka sebuah apa namanya loongan jadi saya juga disini kadang kalau saya tidak bisa menghandle sendiri saya mencari apa namanya saya mencari teman melalui portal ini tapi ketika saya menawarkan klien tetap menggunakan nama saya nah sehingga itu akan menjadi portfolio kita dan itu akan menjadi nilai jual kita semakin banyak portfolio kita yang kita kumpulkan semakin klien itu semakin percaya dengan kita terus apa lagi namanya ini ini kalau ada yang mau teman-teman akses ini ini ya di apor.com jadi disini lumayan saya juga kemarin baru-baru apa ya jadi withdrawnya disini itu tiap satu minggu boleh tiap hari rabu boleh jadi hanya tiap satu minggu untuk withdraw pendapatan kita jadi disini saya sudah menyelesaikan beberapa kerjaan disini kerjaannya cuma sederhana doang kita cuma bantuin upload aplikasi adalah yang bisa kita yang bisa dibayar bisa juga bekerja berdasarkan per jam jadi saya menawarkan jasa saya disini itu 21 dolar per jam jadi banyak sekali hanya sederhana kerjanya cuma di rumah jadi kalau ada yang teman-teman mau banyak sekali kalau portal yang sering saya ini Upwork dengan Enpanto ini kalau untuk di Indonesia teman-teman juga bisa pakai project.co.id seribu lancer apa lagi namanya freelance.co.id banyak sekali nah kemudian tapi kalau misalnya kita kita gak ada skill teman-teman bisa belajar secara ini secara mandiri saya sering belajarnya itu disini tapi semuanya versi gratis gak ada yang berbayar ya karena banyak teman-teman apa di di apa di platform ini bersediakan membayar dengan gratis jadi kalau teman-teman ada yang mau mencari sertifikat yang secara gratis teman-teman bisa cari di decoding tapi dengan melalui program cari kayak fasilitas kualitas kayak pemerintah program apa namanya kayak perusahaan lain jadi disini nanti kita bisa apa tinggal mendownload aplikasi jadi sertifikat jadi sertifikat ini adalah salah satu nilai jual kita juga kepada calon pelanggan kita kemudian bisa juga menggunakan pro di pro gt saya juga disini ambil kursus website jadi yang saya butuhkan cuma apa ya tapi bisa sambil belajar juga sih bagi yang teman-teman yang belajar bisa belajar jadi saya apply ini tuh melalui digital talent nah disini ada beberapa kelas yang kita bisa akses secara gratis ini juga saya akses ini secara gratis melalui beberapa lembaga ya jadi yang saya apply itu melalui apa namanya ini edicam jadi edicam itu menyediakan sebuah program beasiswa bagi teman-teman yang ingin menjadi developer programmer backend android developer atau apa namanya apalagi namanya web developer atau full stack ini teman-teman bisa akses di edicam.com jadi nanti disana bisa teman-teman bisa daftar disana banyak sekali apalagi namanya banyak sekali yang disediakan token beasiswa token beasiswa yang bisa kita apply secara gratis nah ini dia jadi dia menyediakan ini kalau teman-teman yang suka belajar android teman-teman bisa daftar disini di forward developer atau years developer missing learning multi platform backend nah terus di digital talent juga menyediakan hal yang seperti ini tapi tidak semua seperti ini hanya beberapa beberapa hanya ring saya terakhir daftar itu jadi disini juga teman-teman bisa daftar disini banyak sekali yang teman-teman bisa apply jadi bagi teman-teman yang mau belajar bisa mengakses kedua website ini untuk mendapatkan token secara gratis jadi selain itu di kelas ini kita akan ditawarkan pekerjaan setelah selesai kalau kita memenuhi kualifikasi begitu pun dengan di digital talent ini jadi pengalaman saya itu selama tiga tahun terakhir ini ya itu doang cuma freelance itu dari tahun 2018 sampai saat ini dan saya sekarang apa namanya menghandle di tiga di lima perusahaan di Indonesia dulu waktu masih kuliah di catur sakti saya sering ambil proyek dari luar negeri ambilnya dari dari sini dari infantau ini jadi dari luar negeri itu saya menggunakan saya enggak bisa bahasa Inggris ya tapi saya bisa memanfaatkan fasilitas yang ada seperti Google Translate nah disitu kita bisa memanfaatkan itu untuk kita berkomunikasi dengan klien nah dari situ saya semenjak kuliah saya coba cari-cari apa namanya portal web yang menyediakan jasa freelance apalagi namanya juga belajar secara atau didat tapi semua itu saya sangat bersyukur mengenal seperti apa itu komputer karena seperti yang kita lihat saat ini adalah semuanya itu serba digital ya jadi apa-apa semuanya sekarang serba digital mungkin kebutuhan apa kedepannya itu teknologi ini menjadi sebuah kebutuhan sudah 11-12 dengan yang namanya kesehatan kalau kesehatan kan eh wajib kalau kedepannya kan teknologi ini pastinya menjadi sebuah kebutuhan masyarakat ya jadi kalau yang teman-teman saat ini yang kuliah di catur sakti bisa mengasah skill teman-teman karena saya yakin kedepannya itu sangat dibutuhkan di berbagai bidang entah itu di instansi entah itu di perusahaan saya yakin itu nah tapi kalau di prudensi ini teman-teman akan bisa bekerja dimanapun entah itu mau kerja di apa di instansi secara freelance atau di perusahaan tapi kalau saya semuanya banyak yang nawarin kerja tetap tapi saya tetap pilih freelance karena saya bisa mengatur waktu saya sendiri kapan saya mulai kerja saya mau bekerja sama dengan siapa gitu nah cuman kesulitan saya saat ini adalah banyaknya permintaan yang tidak bisa saya handle dan kekurangan ASDM nah sekarang saya dari mulai dari sekarang saya memulai merekrut tim jadi kalau ada teman-teman disini yang punya kemampuan seperti bikin aplikasi bikin website mungkin bisa nanti bisa kontak saya ya kita bisa mungkin sharing-sharing kalau ada pekerjaan-pekerjaan bisa saya sharing tapi ya kalau ada enggak janji sih tapi mudah-mudahan tapi kalau saat ini sih Alhamdulillah jadi selama dari catur sakti saya enggak pernah berhenti yang namanya freelance gitu ya jadi itu sih pengalaman saya selama jadi freelance apalagi di masa pandemi ini teknologi itu semakin dibutakan semua yang terbang namanya freelance itu semakin melonjak dibandingkan yang konvensional apalagi apa karyawan itu semakin diringkas dari 100 menjadi apa menjadi 10 ya jadi saya sangat berterima kasih tuh di kepada dosen-dosen tim catur sakti telah memperkenalkan saya seperti apa itu komputer bagaimana caranya pemanfaatnya kepada lingkungan masyarakat begitu pun dengan diri kita sendiri nah kemudian saya juga ingin sering pengalaman saya selama selama kuliah di S2 ya jadi saya kuliah di S2 itu kami tuh belajar data sains jadi dari situ saya belajar bagaimana cara memprediksi sebuah data mengambil sebuah keputusan membuat sistem prediksi itu membuat kecerdasan buatan jadi kalau saran saya ada teman-teman yang mau belajar mending teman-teman belajar ini aja belajar kayak back-end karena saya yakin itu ke depannya pasti dibutuhkan seperti machine learning jadi kita kuliah ya itu belajarnya membuat sebuah metode atau yang dimana bisa menyelesaikan sebuah masalah kalau di S1 kan kita membuat aplikasinya nah itu pengalaman saya jadi mungkin itu saja sih beberapa pengalaman saya jadi dari selama pandemi ini itu yang bisa saya sering kepada teman-teman bahwa freelance itu semakin dibutuhkan apalagi di selama pandemi ini saya aja secara pribadi mencari tim program itu agak susah di masa pandemi ini karena semuanya rata-rata banyak job banyak perusahaan yang melakukan maintenance banyak perusahaan yang melakukan pembuatan sistem bagaimana cara bisa membuat pelayanan pelanggan semakin mudah bagaimana caranya membuat sebuah sistem yang apa yang lebih apa mudah diakses pengguna jadi semua perusahaan itu berlomba-lomba mencari yang namanya programmer desain grafis apa back end plus tech semualah pokoknya kalau ada teman-teman saya sarankan jangan disiasiakan apa yang teman-teman pelajari di catur sakti ini karena saya sendiri yang hasilnya dari saya sendiri aja dari hasil kuliah di catur sakti ini saya sangat bersyukur bisa mengenal seperti apa komputer mungkin di apa di kampung saya pun gak percaya saya bisa seperti ini karena ya kalau mereka lihat dari riwayat saya apa namanya saya orangnya itu tidak mungkin bisa mencapai hal yang seperti ini jadi saya sangat senang bisa mengenal yang namanya apa seperti apa teknologi ya karena teknologi ini sangat berguna di kalangan masyarakat karena apalagi yang ada teman-teman yang kuliah ini mungkin bisa ada yang bisa membuat ini mungkin bisa di implementasikan di lingkungan masyarakat sehingga bisa berguna saya pun juga kuliah banyak menanya kenapa harus mengambil S2 karena saya juga tertarik menjadi seorang dosen yang bisa sering mengamalkan apa yang saya bisa kepada orang-orang karena itu juga mungkin kalau di dalam agama Islam kan itu juga namanya apa ya jihad namanya ya jadi itu sedikit pengalaman saya jadi mungkin teman-teman jangan disiasiakan apa yang teman-teman pelajari di steaming catur sakti karena saya yakin kedepannya itu tidak akan sia-sia apa yang teman-teman pelajari di steaming catur sakti karena hasilnya sendiri adalah saya 100% saya nggak tahu apa itu teknologi baru saya masuk di di catur sakti bahkan saya tidak tahu tombol windows kemana apa namanya bagaimana caranya sharing screen tapi saya juga tidak banyak mengambil prinses sebagai apa desain grafis tapi bukan saya yang kerja tetapi saya jadikan sebagai portfolio saya biar jadi menambah beberapa referensi kepercayaan apa calon pelanggan ya ya mungkin itu yang bisa saya sharing kepada teman-teman kalau ada teman-teman yang bertanya silahkan terima kasih saya persilahkan Pak Oke Bang Arief Andi Bang Arief luar biasa ini pengetahuan yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa ini jadi istilahnya kita itu ini daging semua isinya ini ini pengalaman ini bukan teori ini tapi memang betul-betul pengalaman saya itu sangat bersyukur bisa kuliah di catur sakti ya serius karena saya itu tidak mengenal apa itu komputer kalau bukan karena saya mulai dari sana betul-betul jadi ini apa menjadi masukan kepada kita semua bahwa beruntunglah kita yang mengenyam pendidikannya mungkin ada teman-teman kita di luar sana yang sulit menempuh pendidikan pendidikan jadi dengan adanya kesempatan kita untuk menempuh pendidikan itu kita manfaatkan baik-baik untuk belajar untuk mempersiapkan masa depan kita seperti yang di deparkan oleh saudara Arifandi tadi jadi mungkin ada sesi tanya-jawab ini ya Bang mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini yang mungkin kiranya bisa ditanyakan kepada narasumber kita saya buka sesi pertanyaan mungkin pertanyaannya itu bisa satu persatu jadi saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya dan jadi ada fitur raise hand dibawa silakan di klik raise hand sehingga saya bisa menerima pertanyaan saudara-saudara oke siapa yang ingin bertanya bisa raise hand mungkin saya pak oke oke saudara akhir ya oke saudara akhir silakan ditanyakan apa yang ingin ditanyakan kepada darah sumber kita Bang Arifandi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini ini sesuai juga dengan apa passion saya maksudnya ke depan itu memang pekerjaan yang tidak menita waktu banyak itu ya freelance jadi yang saya ingin tanyakan yang pertama selain dari apa yang telah ditaparkan tadi kemudian mungkin ada apa saja selain dari yang ditaparkan tadi selain itu yang dimana kita bisa kerjakan secara freelance karena tadi kan kayaknya cakupannya cuma di bidang kita kan saya seperti kayak pembuatan website Android kemudian pertanyaan yang kedua untuk freelance sendiri ini saya apa ingin sampaikan dulu pada teman-temannya teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang hadir saya harus semangat gitu untuk freelance sendiri itu penghasilannya kira-kira paling banyak berapa tidak harus apa ya harus berapa silakan bang 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 arifan dijawab pertanyaan baik saya kan menjawab pertanyaan yang satu dulu ya jadi apa tadi pertanyaannya yang nomor satu diselain mencangkup apa tadi yang kita bahas tadi ini ya tadi alasannya saya bahas tadi itu karena sesuai dengan profesi saya ya nah jadi kalau kita kalau pertanyaannya kalau selain dari programmer itu banyak bukan hanya freelance bukan berarti programmer ya bukan bisa berupa seorang designer bisa seorang dokter bisa seorang penulis jurnal bisa juga seorang apa tukang kayu itu kan semuanya bisa freelance jadi bahkan dokter yang kerja tetap pun bisa menjadi seorang freelance jadi tidak harus apa tidak harus kita jadi seorang programmer baru bisa dibilang freelance karena freelance itu kan seorang yang pekerja lepas bisa dipanggil kapan saja ketika orang butuhkan nah itu terus yang kedua gimana ya gak enak oke lah saya kan sering kalau kita berbicara seorang apa penghasilan di freelance ini memang lumayan menggiurkan ya jadi sebelum saya lulus dari jatuh sakti itu saya lebih penghasilannya itu dari luar negeri ya tiap bulan saya bisa mendapatkan sampai 5 ribu dolar bukan bukan maaf ya kalau saya sebut nilainya terus bukan rupiah jadi 5 ribu itu hanya itu hanya luar negeri saya tidak pernah mengambil dari lokal nah setelah dari tahun ke tahun saya coba mencari di lokal apa namanya klien saya juga mendapatkan dari situ apa saya coba apa berhenti dari luar saya coba di lokal dan Alhamdulillah sampai saat ini saya diikat kontrak sampai saat ini di 5 perusahaan nah kalau berbicara penghasilan ya mungkin teman-teman bisa bayangkan dari hasil priensi itu saya bisa menikah saya bisa kuliah saya bisa apa namanya saya bisa ambil S2 nah dari situ teman-teman bisa pikirkan sendiri kira-kira penghasilan seorang priensi itu seperti apa tapi jangan cuma lihat penghasilnya dulu itu semua butuh proses nah karena untuk mencapai proses itu tentunya kita harus menjadikan nilai jual kita lebih tinggi lagi nah untuk itu dibutuhkan yang namanya portfolio seperti yang saya bahas tadi tanpa portfolio maka orang akan kepercayaan itu agak kurang mungkin dari 100% yang percaya itu hanya 30% nah tapi kalau kita sudah ada portfolio tanpa kita prospek pun orang akan yakin bahwa ya ini benar-benar bisa nah dari situ kita akan mendapatkan banyak klien saat ini saja saya yang saya yang menolak saya menolak klien karena saya tidak mau membuat mereka menunggu ya dengan apa dengan waktu yang tidak bisa saya bagi nah mungkin kalau saya ada SDM tambahan mungkin saya bisa terima aja gitu mungkin itu dari pertanyaan yang tadi oke jadi seperti itu ya sudah diberikan gambaran kepada saudara Arief terkait berapa sih gaji profesi seorang freelance jadi jadi menjadi seorang freelance ini merupakan profesi yang sangat menjanjikan di di era saat ini apalagi di pandemi semuanya sudah berbasis digital dan bisa dipastikan kita akan kebanjiran proyek kita akan kebanjiran proyek itu karena kebutuhan akan teknologi IT itu sudah sangat tidak bisa dibendung lagi dan dan di sini dan di sini saudara Arief itu mau berbagi pengalaman kepada teman-teman mungkin saya juga sih harapannya teman-teman ini bisa mulai terjun ke dunia freelance ya dibekali dulu skillnya selama di kampus sering ngoprek sering belajar ya sering sharing kepada teman ya mulai membangun portfolio kemudian nanti coba untuk terjun ke situs penyedia freelance ya seperti yang telah disampaikan oleh saudara Ariefan di tadi itu ada Upwork ya ada project.co.id ya jadi jadi ya begitu jadi kita butuh skill ya kemudian kita butuh untuk keberanian ya keberanian untuk mulai terlibat di dalam proyek freelance tadi ya mungkin saudara Ahyar ada pertanyaan lagi dari yang bisa ditanyakan kepada saudara Ariefandi ini Pak juga karena saya lihat dari webinar webinar semuanya ini materinya banyak ini kayaknya lebih sedikit kayaknya kita harus lebih menggali dari pertanyaan pertanyaan kayaknya Pak biar terbuka justru dari itu jadi tujuannya singkat memang supaya diperbanyak sesi tanya-jawab seperti itu kita kali lihat pertanyaan soalnya kalau materi susah dikeluarkan semua ya betul karena kalau bertanya itu mungkin bisa lebih mudah ditangkap ya ini juga saya juga ingin menanyakan lagi dua pertanyaan lagi pertanyaan yang pertama apa apa sih yang membuat Karipani itu bisa menemukan passionnya bahwa saya ini senangnya disini yang awalnya tadi Kak itu cerita sama sekali tidak mengetahui komputer terus ketika ketemu dengan dosen-dosen STEMIC diberitahu begini terus tiba-tiba mungkin dicoba-coba oprek lalu mengetahui saya senangnya disini kemudian dari situ timbul untuk memasarkan memasarkan lewat online hingga sampai sekarang biar nanti teman-teman yang jurusan-jurusan kayak sistem komputer sistem dokumasi yang memang bidangnya disitu itu mulai dari sekarang itu sudah ada bidang perminatan begitu kalau saya sudah minat disini saya akan kogos disini yang pertama kemudian yang kedua kira-kira proyek apa sih yang di lapangan itu yang susah kita kerjakan karena kan banyak juga cerita-cerita dari orang-orang yang memang terjunis itu memang dari segi proyeknya itu ada yang diberikan itu dalam suatu proyek begini kita harus bikin begini sementara pada saat kita buat proyeknya kan ada namanya service service maintenance siapa tahu dari yang kita buat proyeknya itu tiba-tiba ada keluhan dari customer kita itu bagaimana memanage itu supaya nanti ketika nanti yang kita telah buat ini tidak terjadi keluhan dari customer karena kalau sampai terjadi keluhan kan yang berdampak itu nanti kita kayak akan memulai apalagi kita sudah buat proyeknya kemudian tiba-tiba sudah mau selesai lalu disuruh ternyata bukan gini itu kan sama dengan kita memulai sebuah proyek baru jadi kan pasti ada solusi-solusinya mungkin sebelum kita mengambil proyek apa yang kita harus buat apakah harus ada tanda tangan materai atau harus ada syarat-syaratnya begini-begini supaya nanti pas proyek jadi kita anda pikirkan lagi proyek yang ini artinya kalau ada proyek yang baru lagi yang kita fokus lagi itu saja mungkin baik saya kan menjawab pertanyaan yang pertama ya jadi pertama pertanyaan yang pertama itu apa yang membuat tertarik di profesi ini jadi apa yang membuat saya tertarik di profesi ini itu pertama-tama jadi awalnya itu saya bikin sebuah aplikasi pertama saya ya saya bikin sebuah kalkulator-kalkulator ternyata saya tuh kenapa bisa dihitung kayak gini kan jadi saya merasa semakin penasaran saya coba bikin-bikin lagi saya bikin-bikin lagi ternyata lebih asik lebih asik kan modinya nah terus profesi ini itu menurut saya itu profesi yang keren coba aja teman-teman bilang kalau ada yang teman-teman bilang oh itu oh itu programmernya itu kan kayak keren kalau dibilang itu orang IT itu programmernya itu yang bikin kan itu salah satu kebanggaan tersendiri ya nah terus apalagi namanya yang membuat saya tertarik itu karena saya bisa membuat sesuatu dimana bisa dimanfaatkan di kalangan masyarakat dan itu sangat berguna bukan hanya bikin asalan-asalan aplikasi ya jadi kita ketika kita membuat sebuah aplikasi itu kita harus bisa apa memprediksi bahwa ini akan berguna di lingkungan masyarakat jadi aplikasi kita itu tidak sia-sia terus apalagi namanya ini yang membuat tertarik saya juga itu karena pekerjaan seperti itu semacam pekerjaan yang unik tidak semua orang bisa dan memang hampir jarang yang bisa bekerja di bidang ini karena dibutuhkan yang namanya kesabaran dibutuhkan yang namanya kesabaran karena membuat sebuah program itu tidak mudah dibutuhkan ide konsep pikiran jadi semua itu harus terhubung jadi kalaupun kita bisa bikin aplikasi kalau tidak bisa bikin kalau tidak ada ide itu tidak ada gunanya karena yang dibutuhkan semua kalangan itu sepaling yang namanya perusahaan dia itu butuhkan orang yang bisa berpikir ke depan yang belum terjadi bahkan mungkin kita disuruh untuk mikir kira-kira yang terjadi beberapa tahun ke depan apa yang akan terjadi nah disitu akan kita membuat solusi sebelum masalah ini terjadi seperti misalnya kayak contoh contohnya kayak FAK di rata-rata website atau aplikasi itu menyediakan namanya FAK disitu semua ada pertanyaan ada jawaban itu kan namanya memberikan solusi sebelum masalah terjadi gitu ya nah itu yang paling orang banyak butuhkan sama halnya aplikasi jadi di profesi di programmer ini apa menyelesaikan sebuah masalah menyelesaikan sebuah masalah dengan ide-ide yang kita punya nah terus yang kedua bagaimana cara memintenkan ketika ada error ya ada error jadi pertama-tama itu kalau kita ada dengan untuk ada proyek untuk mengikat kontrak dengan lain itu tentunya kita butuhkan yang namanya perjanjian saya dulu bahkan tidak ada perjanjian apapun mungkin teman-teman gak percaya proyek seharga 30 juta saya cuma jual 1 juta saya cuma jual 1 juta tapi dibeli banyak orang dibeli banyak orang tapi saya tidak tahu di situ bagaimana caranya memberikan nilai suatu proyek ya nah dari situ saya coba cari referensi cari referensi saya temukan bahwa untuk menilai sebuah proyek ini harus ditentukan dengan jam kerja kita nah kita kira-kira jam kerja kita mau dinilai berapa contohnya misalnya kalau misalnya pertamanya kliennya maunya sebulan misalnya kalau kita proyek itu merasa sulit kita tinggal kalikan aja misalnya dalam satu minggu kita bekerja selama 40 jam nah dari 40 jam itu kira-kira tarif teman berapa yang mau dibayar nah jadi contohlah saya kerja misalnya jam 8 sampai jam 5 sore kira-kira tarifnya per jamnya itu 150 kalau saya rata-rata standar ini kalau di lokal saya itu 250 per jam itu kalau per jam kalau di luar start dari 21 dolar per jam tapi tergantung kliennya semakin cepat klien mau selesai jadi semakin tinggi tarifnya akan ya time is money nah terus apa lagi yang namanya tadi materi itu kontrak itu penting karena supaya besok-besok perselisihan antara klien dan kita itu ada bahwa kita ada kontrak kerja sebelum mengerjakan pekerjaan ini jadi apa-apa yang teman inginkan itu harus lampirkan di dalam di dalam proposal misalnya kayak maintenance-nya hanya sampai sekian kalau pun misalnya kalau saya biasanya menjual maintenance itu per tahun per tahun per bulannya itu 5 juta itu maintenance bukan kalau misalnya ada update-update itu lain lagi jadi kalau ada maintenance tidak ada maintenance tetap teman dapat karena itu udah terikat kontrak nah terus kalau misalnya apa namanya apa lagi namanya dulu waktu belum menggunakan namanya kontrak-kontrak itu saya sangat ceroboh gitu ya tapi dari kesalahan itu saya belajar ceroboh saya itu apa jadi saya membuat sebuah aplikasi tanpa kontrak tanpa apa jadi kalau klien menuntut kenapa tidak ada begini kenapa tidak ada begitu harusnya kan seperti ini itu kan sangat apa ya pasti kita bingung lagi itu kan kita rugi waktu jadinya sehingga kliennya itu banyak menuntut tapi betul juga dari sisi klien kita tidak ada perjanjian hanya sampai seperti ini sebatas seperti ini tiba-tiba kita langsung buat kontraknya nah dari situ saya banyak mungkin sebenarnya bukan rugi sih tapi malah menguntungkan bagi saya saya rugi sekali saya untung berkali-kali gitu ya jadi dari situ saya belajar dari pengalaman saya jadi dari pengalaman saya yang beberapa tahun-tahun yang lalu saya perbaiki kemudian saya coba implementasikan lagi coba menawarkan lagi apa melewati celah-celah yang sudah pernah saya lalui nah dari situ akan menjadi nilai jual kita juga karena dari situ juga klien akan melihat seberapa besar pengalaman kita di bidang ini kira-kira mengatasi masalah seperti apa dari situ semuanya akan dinilai dari calon klien kita ya nah jadi ya selama itu pokoknya saya hanya individu jadi saya tidak ada kontrak kerja lain-lain nah kemudian saya belajar bagaimana cara membuat kontrak kerja menilai proyek dan lain-lain seperti itu yang saya sudah saya lalui ya mungkin itu jawaban dari dua pertanyaan kalau kurang bisa ditanyakan lagi ya jadi istilahnya kalau pekerjaan programming itu sebenarnya pekerjaan tidak ada usainya tidak ada usainya pak pokoknya masalahnya karena apa pak karena aplikasi itu ada namanya update ada satu titik poin satu satu titik poin dua karena besok-besok karena kita kan menggunakan komponen contohnya android android ini kan punyanya google artinya kita menggunakan komponennya google seperti library kalau ada update disitu akan terjadi yang namanya error apabila salah satu sistem tidak compatible dengan komponen yang kita gunakan sehingga disitu terjadi namanya bugs nah untuk mengatasi masalah itu tentunya kita harus up to date juga dengan referensi dari google supaya kita ada masalah kita langsung eksekusi nah tadi kan saya menyampaikan namanya gitab disitu saya menyimpan sebuah gitab saya membuat yang namanya branch namanya master dari disitu semua setiap branch masalah-masalahnya itu berbeda dari branch misalnya ada 10 branch misalnya error 1 error 2 saya gabungin di master itu yang sudah diberikan solusinya saya mengenali error itu dari situ juga karena melacak errornya itu sangat mudah mungkin seperti itu kalau cara itunya kalau ada masalah-masalah ini jadi betul sekali ya saudara Arifandi jadi karena pekerjaan programmer ini pekerjaan tidak ada endingnya istilahnya karena tidak ada karena kalian kan itu pengen minta fitur A ada fitur B ada fitur C fitur D dan seterusnya sampai fitur Z mungkin karena bidang teknologi ini kan tidak boleh berhenti ini kan namanya dinamis ya betul jadi makanya dari kita sebagai programmer itu kita harus patok ada harus ada apa kontraknya ini sampai dimana iya ada harus ada kontraknya sampai dimana kemudian misalkan setiap ada perubahan ada kita harus berbicara biaya di situ kan karena iya semua harus dibicarakan iya semua harus sebelum dieksekusi biar apa biar waktu kita itu tidak rugi sia-sia juga iya betul betul jadi kalau saya pengalaman dulu waktu kerja ini proyek tapi bukan ini apa ya proyeknya masih di sekitar kendari jadi itu kliennya selalu minta ada penambahan ada perubahan saya kepikiran wah ini harus ada kontrak ini supaya apapun yang tidak seenaknya tidak seenaknya klien itu kan selalu pengen seenaknya juga sama programmer jadi dia berpikir saat mulai meminta revisi dan lain sebagainya kita terikat kontrak sehingga disitu ada batasan apa yang apa yang perlu kiranya kita perbaiki seperti itu tapi maintenance-nya juga itu selain dari sisi library itu dari sisi security juga ya ya pasti itu apalagi sama saat ini itu lebih penting jadi makanya kita butuh keahlian cyber security kita dapat gambaran kalau saya biasanya itu kalau terkait cyber security saya paling menyewa orang yang memang di bidangnya itu saya coba ya saya suruh testing lah kira-kira errornya apa yang tidak aman dari sisi mana yang harus kita block dari sisi mana jadi sebelum yang namanya produksi itu kita harus ada namanya betul-betul cek per cek pokoknya segala seluruh sisi dipercek entah itu dari sisi tampilan dari sisi sistem semuanya harus dipersiapkan betul-betul nah itu kan juga menjadi kalau sistemnya bagus kan pasti pelanggannya juga puas ya ya luar biasa ya luar biasa nih pemaparannya bang jadi kalau menurut saya Rif bang Rif menurut saya ya kalau di era saat ini itu saya tidak heran kalau bisa ketemu mahasiswa itu lebih hebat dari dosennya saya tidak heran kenapa karena kita di era saat ini itu teknologi di mana-mana ya referensi sumber pembelajaran kita di mana-mana jadi kalau ada mahasiswa itu yang update terus pengetahuannya itu bisa bisa dia melebihi dari dosennya bisa dan itu terjadi saat ini banyak saya jumpai saat ini mahasiswa-mahasiswa yang mungkin pemahamannya jauh lebih dalam dari dosennya kenapa karena dia tekun kemudian dia memanfaatkan banyak referensi yang ada di internet jadi beda dulu waktu di zamanku kuliah dulu itu siapa yang punya buku siapa yang punya referensi dia yang dijadikan acuan kalau saat ini kan referensi sudah setara semua bisa mengakses referensi sekarang tinggal mengembalikan lagi kepada individunya masing-masing siapa yang betul-betul serius mau mendalami ilmu tersebut seperti itu jadi terus terus kalau mau betul-betul ahli mau betul-betul menguasai bidang itu ya kita langsung nyemplung kita langsung terjun di profesi itu seperti Bang Arifandi ini jadi Bang Arifandi dia memang betul-betul langsung mau terjun ke dunia freelance mobile developer jadi memang dia betul-betul ketemu dengan kasus-kasus real yang ada di lapangan kasus-kasus memang hanya secara teori begitu Bang ya jadi luar biasa pengalaman saudara Arifandi saya juga harapannya bisa lah bisa memberikan motivasi kepada adik-adik mahasiswa untuk mulai berkarya mulai untuk melakukan inovasi istilahnya jangan merasa minder dengan pengetahuan yang kita miliki itu suatu produk ya suatu perangkat lunak mungkin sederhana tapi ketika kita coba mengembangkan lagi kita akan akan banyak mendapatkan pengetahuan jadi luar biasa jadi apa jangan berhenti ada karya kadang-kadang kita sudah merasa kita sudah merasa puas dengan apa yang kita buat padahal ketika kita mau coba kembangkan produk itu mungkin akan jauh lebih baik akan jauh lebih punya ketika dijual ke pasar mungkin nilainya akan jauh lebih tinggi seperti itu jadi selalu bahkan disini disini pak ada teman-teman kuliah saya dia itu seorang pengusaha dia punya sembilan perusahaan saya saya bilang pak kenapa kuliah lagi pak kan sudah apa namanya sudah banyak yang bisa jamin terus dia jawab karena apa saya tanya kenapa tertarik di ini di bidang ini untuk kuliah terus jawabannya ya itu ternyata teknologi ini adalah sebuah bisnis itu kan dia pelajari jadi dia belajar itu bukan mencari ijazahnya tapi untuk mengetahui cara kerjaannya itu seperti apa nanti apa disitu dia bisa dapat peluang ternyata bisnis teknologi ini sangat apa sangat berguna di masa depan seperti hosting jasa dan lain-lain server banyak sekali saya juga dia kuliah saat ini dia kuliah tiga kampus tiga kampus apa bersama iya pak sekarang gelarnya malas dia umurnya baru tiga puluh sembilan masih agak muda menurut saya tapi luar biasa dia tidak berhenti mencari pengetahuan pengetahuan seperti itu karena kan kalau dibayangkan kalau dipikir dia kan sudah ada yang tanggung untuk apa lagi tapi dia tidak berhenti untuk mencari sebuah pengetahuan yang bisa dipplementasikan lagi jadi betul sama sama betul dengan kasusnya dulu waktu saya lanjut S2 dulu di UGM dulu begitu ketemu ketemu sama teman satu angkatan itu yang istilahnya kalau saya ke dulu itu ada beberapa teman itu kita lewat jalur beasiswa dia memang lewat ini jalur jalur regular pengennya mau kuliah jadi pengen nambah ilmu nambah pengetahuan tujuannya untuk melihat peluang bisnis yang ada ke depan gitu iya jadi rata-rata saya teman begitu saya banyak ketemu teman seperti itu yang pendidikan itu bukan ijasa bukan istilahnya hitam di atas putih dia tidak pikir masalah ijasa dan lain sebagainya dia memikirkan ilmu yang kira-kira punya peluang ke depannya dia memikirkan ilmu jadi yang dicari itu ilmunya adapun dia dapat berlari itu urusan bonus itu istilahnya kalau dia alhamdulillah bisa selesai menyelesaikan studi di kampus itu ya alhamdulillah dapat ijasa alhamdulillah tapi yang dia prioritaskan selama kuliah itu dia dapat pengetahuan dia dapat ilmu sehingga dia bisa mengembangkan sayap bisnis kira-kira akan kemana sih arahnya bisnis ke depan jadi IT itu sebenarnya berbicara bisnis yang belum ada contohnya kita lihat TikTok tidak ada yang pernah kepikiran kalau joget-joget di depan kamera itu dapat uang jadi menciptakan bisnis yang menciptakan bisnis baru yang saat ini memang belum ada jadi kan memang itu tujuan startup jadi startup itu kan rintis kita merintis sebuah produk sebuah aplikasi yang yang belum pernah dibuat sebelumnya oleh orang lain jadi kita setelahnya foundernya kan disini jadi luar biasa ini Bang Arifandi pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa dan saya harapannya kegiatan ini bisa berkelanjutan kegiatan ini bisa berlanjut terus menerus dan teman-teman adik-adik mahasiswa juga bisa mulai action ya jadi motivasi mungkin sudah banyak sekali ya kita berikan dari dosen dari mahasiswa dari orang tua mungkin motivasi sudah banyak tapi yang perlu kita lakukan saat ini itu adalah tindakan jadi motivasi itu sudah sangat banyak jadi sekarang bagaimana kita mulai mengambil tindakan jadi ya kita mulai membentuk komunitas kita kumpul dulu semua orang yang memiliki passion yang sama kemudian kita mulai berdiskusi mulai memikirkan kira-kira produk apa sih yang kira-kira ini bisa kita pasarkan keluar komentar yang yang nantinya tentu saja bisa menghasilkan uang yang banyak kepada kita seperti itu kalau saya biasanya itu paling semua saya itu membuatkan palestor kemudian saya cari riset namanya riset komentar kayak contohnya bintang 1 bintang 2 bintang 3 jadi berdasarkan komentar yang buruk itu kita coba pikirkan kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga dari situ kita bisa membuat sebuah produk itu betul-betul itu salah satu teknik melihat berdasarkan komentar testimoni dari pengguna oke mungkin ini jam sudah menunjukkan jam berapa ini mungkin kita bisa sudahi pertemuan kita di malam hari ini ya sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Arief Bang Arief sudah mau meluangkan waktunya berbagi pengalaman teman-teman mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir untuk di webinar malam hari ini terima kasih banyak mungkin saya bisa tutup pertemuan kita di malam hari ini jadi ya ya tidak aduk sedikit lagi Pak ada saya mau tanyakan sedikit saja Pak silahkan silahkan gimana ya Pak ya kan minta maaf sebelumnya Pak Karifandi ini saya juga sempat terlambat juga masuk saya juga ini sempat juga dengar tadi cukup tertarik juga yang sempat dijelaskan masalah freelance mobile developer dari beliau ini disini bagaimana ya dibilang disini waktu adalah uang saya lihat disini saya bilang ini bagaimana tadi terdengar luar biasa sebenarnya ini kalau kita ingin memang terjun langsung di bidang ini seperti itu apalagi dengan pendapatan-pendapatan yang sempat kita ceritakan tadi seperti itu belum di luar negeri maupun lokal kemudian disini juga yang hal-hal yang diperlukan yang seperti kita bilang tadi unik jarang kita membutuhkan kesabaran ide memerlukan juga konsep dalam menyelesaikan masalah memikirkan hal-hal apa yang diperlukan di masa depan disini yang saya ingin tanyakan hal-hal apa saja sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menumbuh kembangkan kita punya bakat ini yang terkadang suka banyak malas-malas memang ya menurutnya kita Pak mungkin itu saja iya terima kasih silakan Bang Arie langsung dijawab saja kalau persiapan kan pastinya tadi saya sudah sampaikan adalah sebuah skill portfolio apa rajin-rajin membaca referensi tadi kan saya sudah lampirkan semua kira-kira kalau ada yang mau mengasah ilmunya bisa di bidang apa tadi ini ada enam kalau teman-teman mau coba teman-teman bisa coba teman-teman bisa pilih salah satunya teman-teman bisa tekuni disini kalau misalnya mau berproses sebagai developer bisa daftar disini jadi daripada ini kan lumayan kan gratis dari apalagi kalau selesai bisa ditawarkan kerja gitu nah terus tentunya kita harus banyak-banyak apa memikirkan produk-produk yang sudah ada kira-kira kekurangannya itu seperti apa sehingga kita bisa apa sempurnakan sebelum diluncurkan yang namanya fitur baru karena pengalaman saya itu banyak klien saya itu dia cuma memikirkan memikirkan tapi tindakannya itu tidak tepat dalam artian apa yang dia pikirkan ternyata sudah dieksekusi orang lain jadi sebelum terlambat kalau punya ide ya langsung dieksekusi saja nah itu jadi yang paling penting itu kita harus pokoknya siapkan apa untuk kerja yang namanya profesi freelance ini kita harus persiapkan semua itu pengalaman kerja portfolio apa saja yang sudah kita kerjakan jadi itu semuanya akan dinilai dari sisi klien nah seperti itu sih jadi kalau mau ya harus betul-betul mengasah apa yang teman-teman bisa sehingga bisa menempuh di dunia profesi freelance bukan saya saya freelance mobile developer tapi saya juga menerima jasa pembuatan desain jasa penulisan jurnal tapi itu saya suruh orang lain tapi dengan untungnya bagi kita adalah protokolio kita itu bertambah sehingga nilai jual kita itu semakin tinggi semakin banyak teman-teman punya semakin banyak protokolio semakin nilai jualnya itu semakin naik jadi seperti itu oke gimana sedara Irham Triputra bisa di di ya Pak lumayan saya paham juga ini tapi selama selama Bapak di bidang ini freelance ini kendala yang paling sering Bapak sering dapatkan itu seperti apa kendala yang paling sering Bapak dapatkan bisa dibilang yang tersulit lah Pak ya kalau kalau dari profesi pastinya yang namanya error ya karena error itu kadang kita baru buat hari ini lusa errornya sudah muncul sama kayak kita kayak di selokan misalnya ada dua selokan kita tutup yang satunya yang satunya kebuka lagi jadi gitu itu masalah-masalah yang kedua kerugian dari kalau tidak ada yang namanya kontrak kerja karena kalau tidak ada kontrak kerja kita tidak ada hak untuk menuntut saya pernah rugi saya malah menggaji orang tanpa belum diambil uangnya dari ini rugi saya disitu karena kontrak kerja saya tidak ada saya menuntutnya bagaimana nah jadi saya sudah kerjakan proyeknya sudah selesai kerugian saya mungkin bisa dibilang hampir 50 juta tapi gak apa-apa itu adalah salah satu kesalahan kesalahan juga tapi pengalaman juga yang kedepannya yang bisa kita hindari nah cara menghindarinya kita tinggal buat kontrak kerja sama aja apa yang mereka buat itu yang kita tulis dilampirkan kontrak besok-besok ada masalah kita ada tuntutan apa yang saya buat seperti ini gitu jadi memang ini pak bisa dibilang ini kontrak kerja juga memang nomor satu nih pak gak bisa dianggap sepele gitu gak bisa gak bisa besok-besok kalau kamu dituntut gimana kira-kira mau nuntut haknya itu seperti apa karena hak lain kan apa yang dia minta itu yang kita buat jadi kalau kalau perlu ya itu lampirkan di kontrak jadi besok-besok kita ada bisa kita tampilkan ini buktinya bahwa sesuai dengan yang sudah kita tanda tangan di atas materai gitu oh iya pak betul-betul jadi jangan sepelekan yang namanya hitam di atas putih itu itu penting juga ya pak ya pak terima kasih banyak pak tapi kalau ya kalau saya biasa itu kalau yang perusahaan besar saya bukan secara pribadi tapi saya di notaris ya pak oke ya luar biasa nih penjelasannya jadi ya ini kadang ngane nih Rif apa kadang kita ini orang teknik kan terlalu fokus hal-hal teknis ya terlalu fokus dengan coding setelah fokus tapi melupakan hal-hal yang birokrasi seperti ini ini kan birokrasi masalah kontrak masalah kesepakatan masalah jam kerja masalah perawatan maintenance dan lain sebagainya itu perlu kita tuangkan dalam kontrak jadi memang kadang selain kita bisa hal teknis kita juga harus bisa memahami terkait masalah dokumen-dokumen itu iya harus jangan sampai saya juga kadang menghindari apa yang akan pemerintah tuntut itu juga yang kadang saya hindari betul-betul itu yang kadang kayak apa perseratan administrasi kayak perseratan pajak dan lain-lain kira-kira sudah wajib pajak atau belum takutnya kan nanti besok-besok kita sudah besar dicidup dan belakang iya betul-betul nah itu yang kadang saya hindari juga jadi legalitas ya legalitas perusahaan iya legalitas perizinannya dan lain sebagainya tapi kalau kita hanya seorang pengelola tidak masalah kan kita hanya seorang yang mengerjakan saja jadi kita bisa menggunakan waktu kita hanya untuk mengerjakan apa yang diminta oleh klien gitu iya betul jadi kadang kita tidak bisa jadi seorang superman ya jadi superman itu artinya bisa semua jadi kita bisa dibatalkan pihak ketiga ya pihak lain notaris dulu saya hanya fokus ngoding-ngoding ada fitur lagi ngoding-ngoding ternyata tidak sesuai dengan perseratan-perseratan pemerintah yang ada kayak bahkan google pun sekarang sudah lebih ketat ada juga yang namanya tiap saya upload itu kemarin saya upload ada beberapa aplikasi yang update itu direjek dengan ketentuan melanggar privasi nah itu juga harus kita perhatikan semua hal-hal yang seperti itu karena tidak semua apa yang kita buat bisa diterima oleh pihak-pihak seperti google seperti website nah kadang kalaupun kita buat kadang tidak diterima seperti kominfo juga kadang kan dia periksa ini website di layak digunakan untuk masyarakat atau tidak kalau merasa membingungkan masyarakat itu tidak diperbolehkan bahkan di blog oleh kominfo nah itu beberapa pengalaman saya oh iya betul-betul contoh bang contoh-contoh ada aplikasi seperti apa itu kira-kira itu kalau aplikasi seperti itu contohnya contohnya kayak gini aplikasi yang melanggar privasi data contohnya ada beberapa kasus yang di blog itu seperti aplikasi pinjaman online karena ada saya lihat itu aplikasi pinjaman online yang apa dia meminta beberapa identitas tapi legalitasnya itu tidak lengkap nah itu kan sekarang kan data harus aman karena semua sekarang orang itu berbicara sekarang pakai data bukan secara omongan lagi karena kalau tidak ada data itu apa apalagi namanya data apalagi seperti yang kasus baru-baru itu kayak pembocaran di apa facebook lah whatsapp lah padahal pada saat kita mendaftar yang namanya facebook itu kita sudah menyetujui secara telek besok-besok kalau ada yang bilang pada saat mendaftarnya bersedia menjual jantung bagaimana itu kan gak mungkin jadi ya teman-teman juga harus bijak yang namanya menggunakan teknologi jangan sembarang sembarang install aplikasi karena saya sering ke teman-teman saya pernah bikin sebuah aplikasi jadi aplikasi ini dulu saya jahit untuk teman-teman jadi bisa segalanya jadi kayak foto teman-teman itu saya foto copy jadi saya bisa mengakses segalanya entah itu dalam keadaan terkunci tapi kameranya bisa aktif jadi menurut saya jadi kalau saya bisa seperti itu mungkin yang lain bisa seperti itu juga jadi artinya teman-teman harus hati-hati yang namanya menginstall aplikasi yang belum betul-betul resmi atau belum-belum banyak orang pakai atau tidak dikenali kan ya nanti data kita disalahgunakan seperti SMS banking apa kita diperas atau apa ini kasus ini bang kasus-kasus pinjaman online mengatasnamakan orang ya itu kita yang ditagi padahal kita tidak pernah mendaptar ini karena kebocoran data kan iya kebocoran data hanya harus dati kalau saran saya sih kalau ada data-data pribadi juga jangan semuanya diponsel jangan juga semuanya serba online itu saran dari saya saya aja kalau yang penting-penting itu paling saya beli hard disk atau flash disk nanti kalau ketika saya butuh baru saya ambil kalau yang tidak terlalu penting-penting ya enggak masalah ya betul ini kan kadang ada pengguna itu yang sampai nomor rumahnya itu dimasukkan nomor rumahnya nomor kartu kreditnya nomor handphone itu terlalu apa terlalu vulgar lah jadi ya bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu pasti bisa memanfaatkan data itu tadi jadi memang harus perlu punya kesadaran terkait penggunaan penggunaan teknologi masalah privasi data juga itu perlu di sama satu bang ini contoh aplikasi juga yang saya mulai jarang lihat di playstore ini mungkin akan dicegah juga sama pemerintah jadi ada aplikasi untuk cek KTP jadi kalau kita tahu nicknya kita bisa cari lewat aplikasi itu dulu masih bisa itu kita download itu tapi sekarang saya lihat di playstore ini sudah jadi dia karena kan ya karena ada profesor pengguna di situ ya iya karena di situ kan melanggar apalagi kan terkait pemerintahan itu sangat tidak diperbolehkan sama Google betul karena dulu Google yang memperifikasi aplikasi kita itu sistem dulu jadi kita upload hari ini kita gak perlu nunggu sampai satu minggu sekarang tidak jadi dia kalau apa kalau ada yang betul-betul yang terlalu sensitif seperti penggunaan data pengguna betul-betul di verifikasi dulu kalau sudah layak baru di verifikasi karena saya ada kasus berapa saya upload aplikasi luar negeri dulu saya juga tidak tahu ternyata itu aplikasi perjudian dia sudah publish tapi tiga hari kemudian itu di blog sama Google karena tidak layak aplikasi perjudian gitu jadi mungkin aplikasi KTP dulu itu itu bisa kita cari bisa kita cari itu mungkin pertama kan mungkin kenapa dia hilang mungkin alasannya yang pertama itu datanya sudah tidak update dan yang kedua mungkin data itu yang digunakan data yang belum secanggih sistem pemerintah yang saat ini karena mungkin Nick Nick kayak KTP elektronik kan diberlakukan pada nanti di tahun-tahun 2000 berapa ya baru diberlakukan di situ nah mungkin yang digunakan itu data yang sudah sebelum itu mungkin itu salah satunya ya oke 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 jadi mungkin demikian ya di pertemuan kita di malam hari ini ya di webinar kita sudah cukup banyak pembahasan dan dan alhamdulillah ini membuka wawasan juga ya teman-teman ya termasuk saya itu mendapat pengetahuan baru dari apa yang dioparkan oleh saudara Arifandi mungkin kita bisa menutup pertemuan kita di malam hari ini saya harapkan mungkin nanti kita bisa undang lagi ya saudara Arifandi iya Pak boleh Pak untuk berbagi jatanya freelance kan bebas nah itu enaknya freelance itu tidak terikat jam kerja dia iya gak ada kasih foto-fotonya nih Pak ya mungkin kita bisa sesi foto foto dulu sebelum kita usahikan pertemuan hari ini jadi disini ada dua slide ya mungkin teman-teman bisa diaktifkan camnya semua oke diaktifkan camnya dulu semua kemudian tunggu sebentar oke 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 sebentar sebentar saya cek dulu oke sebentar sebentar oke oke sudah oke ya mungkin kita bisa tutup pertemuan kita di malam hari ini terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu wabillahi taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 masalahnya mati wifi-nya disana jadi siapa disini dulu abis mau dibayar lagi iya tapi jangan nih sudah beli mi kuota itu bulan lalu itu dia berakhir tanggal berapa kemarnya itu 20 tapi tidak bisa diakses dia minta selamat menikmati selamat menikmati